Apa sih sebagai seorang muslim itu dasar pengetahuan atau pemahaman yang membuat Cak Nur itu sangat toleran? Ya sebetulnya sih saya tentu ini ya terinspirasi dari Islam itu sendiri Kan Islam itu dari akar kata salama yusalimu salaman ya Artinya adalah damai, selamat, sejahtera kan gitu 6666 ayat itu ada dalam 30 jilid, 114 surat Nah itu sepanjang yang saya tahu gitu ya Saya merasa beruntung karena dulu waktu di pesantren itu pesantren takfid Quran Jadi menghafal Quran Gimana? Jadi di Jawa Tengah, di gerobokan gitu ya Oh pesantren gerobokan gitu ya Ini dindingan ini banyak menikahkan pasangan beda agama, betul ya? Ya betul Hatta lipagi yang keberapa nih? 181, 1181 1181 ditampilnya 10 Terus nanti siang? 1182 Mohon maaf, itu boleh dalam Muslim, dalam Islam Kalau di Islam itu memang ada 3 madhab ya, ada 3 pandangan Jumpa lagi dengan saya, Heru Krishna di Ngopiin Ngobrol bersama pribadi inspiratif Jangan lupa like, subscribe, dan tekan bell, serta share Hidupku Sahabat Ngopiin Sahabat semuanya, salam sehat, salam bertambah bahagia Saya ada di kantor ICRP Indonesian Conference on Religion and Peace Saya akan bertemu Ustadz Ahmad Nur Kolis Untuk ngobrol sebentar tentang toleransi Toleransi dan juga yang unik beliau ini Meninggahkan pasangan berbeda agama banyak sekali Saya sudah nggak tahu jumlahnya nanti biar beliau cerita sendiri Ayo ikutin obrolan dan diskusi sharing kami Selamat siang ya Nur Terima kasih waktunya Ini Jumat siang nih, buru-buru ya Beliau sibuk loh Nanti abis ini, tadi ada konsultasi ya? Iya, abis Jumatan, terus jam 1 itu ada yang menikah nanti Tadi pagi juga barusan ada yang menikah di pelataran Lura Bung Karno Oke, oke, oke Jam 1 disini, lalu sore jam 4 di Kembanggula Sudirman Nah, nanti kita akan cerita sedikit nih Sedikit mungkin banyak malah yang tentang menikah itu Tapi sebelumnya, ini kantor apa? Sebelum kantor apanya dengan kenalan dulu Ahmad Nur Qolis itu namanya artinya apa? Dan sebagainya, sibuk sehari-harinya apa? Cak Nur Iya, nama saya, nama yang diberikan oleh orang tua saya itu Ahmad Nur Qolis Ahmad itu artinya orang yang terpuji Orang yang terpuji Nur itu cahaya Nur cahaya Orang itu ikhlas Nah, mungkin orang tua berharap saya menjadi orang yang terpuji Yang selalu memberikan cahaya bagi orang-orang di sekeliling kita Amin Nah, kira-kira begitu lah Nah, saya lihat juga kalau saya lihat aktivitasnya ini tampaknya doa harapan orang tua terwujud nih Karena aktivitas kebaikan yang begitu banyak Baiklah lu sehari-hari yang kesibukannya apa? Yang paling sibuk yang mana? Ya, sehari-hari itu saya di sini ya di ICRB, Indonesian Conference on Religion and Peace Ini salah satu lembaga lintas agama yang didirikan oleh tokoh dari berbagai agama ya Ini berdiri 20 tahun yang lalu Salah satu pendirinya itu almarhum Gus Dur ya Waktu beliau menjadi presiden hari keempat Wow, wow Bersama tokoh dari berbagai agama mendirikan ini Nah, tujuannya itu ya rumah ini ingin menjadi rumah bersama ya bagi komunitas agama-agama Nah, oleh karena itu di sini tidak hanya 6 agama sebagaimana yang kita kenal Tetapi juga ada shih, bahari, penghayat percayaan, bahkan Yahudi juga ada di sini Yahudi ada, penghayat itu juga banyak loh ya Penghayat juga banyak, tidak hanya 1 atau 10 ya, bahkan ratusan Dan itu merupakan agama asli Nusantara, agama nenek moyang kita Kalau yang kita anut ini kan agama impor, sebetulnya kan? Iya, saya juga mengenal banyak kejauhan Yang paling sibuk di sini ya? Di apa? Secara posisinya di sini? Saya sebagai Wakil Direktur Wakil Direktur Nah, di luar itu aktivitas saya mengajar Saya mengajar Religious Studies di Universitas Prasya Mulia Nah, yang Religious Studies sendiri ini unik karena Ini merupakan mata kuliah agama, lalu kita desain menjadi Religious Studies Kalau mata kuliah agama di kampus-kampus pada umumnya kan dibentuk klasikal Satu kelas Kristen, dosenya Kristen, Islam, Islam gitu kan? Tapi kalau kita itu, mahasiswa dengan latar belakang agama apapun bisa menikmati perkuliahan itu Nah, kita dosennya juga tim teaching gitu ya Jadi saya tidak sendiri, ada dosen dari Katolik, dari Hindu, dari Buddha, seperti itu gitu Jadi kita sama-sama memberikan inilah pemahaman tentang Karena Prasmoil itu adalah kampus bisnis, maka lebih banyak ke etika bisnisnya Dalam perspektif agama-agama gitu Keren kan? Ini keren, ini layak untuk banyak orang tahun, bagus kan? Iya Itu, lalu sebelum saya lupa, berapa buku sudah dibuat? Lalu buku itu sudah 36, 36 buku? Yang terbaru itu yang Kristen bertanya, muslim menjawab gitu Lalu dalam waktu yang bersamaan, hampir bareng itu terbitnya Satu buku lagi itu adalah ini, panduan ulama untuk dakwah, pencegahan, pernikahan anak Nah itu juga baru terbit juga, gitu Bukunya kebanyakan tentang dakwah, lalu tentang toleransi, atau apa? 36 itu kan banyak sekali? Iya, kalau disederhanakan, sebetulnya temanya itu tidak jauh dari kebinekaan dan perdamaian, kira-kira gitu lah Jadi, baik perspektifnya maupun tujuan daripada buku ini, ya dalam rangka untuk ini Mengapresiasi perbedaan, keragaman, kebinekaan, gitu ya Lalu, gimana kita bisa duduk bareng bersama-sama, memelihara, mewujudkan perdamaian Nah, kira-kira gitu Baik, Cak Nur, yang paling mendasar mungkin ya Apa sih sebagai seorang muslim itu dasar pengetahuan atau pemahaman yang membuat Cak Nur itu sangat toleran? Ya, silahkan mau sebut ayat, mau apa Sehingga kok bisa menjadi pribadi yang toleran? Mungkin saya dan banyak teman-teman lain juga ingin tahu apa sih dasar dia bergerak itu sebenarnya Ya, sebetulnya sih, saya tentu ini ya, terinspirasi dari Islam itu sendiri Kan Islam itu dari akar kata salama yus salimu salaman ya Artinya adalah damai, selamat, sejahtera, kan gitu Tentang kedamaian, keselamatan, dan kejahteraan Dan itu tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat gitu ya Amin, amin Nah, oleh karena itu menjadi seorang muslim berarti menjadi orang yang selalu siap untuk memberikan kedamaian, keselamatan, dan kejahteraan bagi orang-orang di selilingnya Nah, oleh karena itu kan dalam ritus sholat itu Orang Islam itu kalau sholat ya, 5 waktu maupun sholat sunnah itu ya Itu kan selalu diakhiri dengan mengucapkan salam kan Assalamualaikum warahmatullah, menengok ke kanan Assalamualaikum warahmatullah, menengok ke kiri Nah, itu maknanya adalah setelah kita selesai menghadap kepada sang halik Maka tugas berikutnya adalah memberikan kedamaian, keselamatan, dan sejahteraan bagi orang-orang di seliling kita gitu Jadi, ajaran Islam itu sebetulnya sangat ini, skuler ya, karena sangat memperhatikan kebutuhan atau kepentingan duniawi lah, kira-kira gitu Meskipun di ayat yang lain itu, Allah, Tuhan juga mengatakan, kita mesti berimbang gitu ya Kalau ayatnya itu Nah, Tuhan itu mengatakan, boleh kalian itu bekerja keras untuk urusan akhiratmu gitu ya Tapi jangan lupakan tugasmu di dunia, hakmu di dunia Nah, kira-kira gitu lah Nah, ayat ini kan dulu itu turun, banyak orang, sampai sekarang masih ada fenomena seperti itu Umat beragama itu yang, pokoknya konsen hanya dakwah untuk akhirat gitu ya Bahkan kemana-mana, meninggalkan keluarga, anak istri tinggalkan, mereka yakin pasti nanti dijamin oleh Allah gitu ya Tapi kata Allah nggak begitu caranya gitu Kita dakwah iya, kita melakukan sesuatu untuk agama kita, untuk Tuhan kita iya Tapi jangan pernah melupakan hak kita di dunia gitu loh Urusan dunia juga mesti kita nikmati, kira-kira gitu lah gitu Jadi, yang menggerakkan itu memang kalau orang beragama, orang beriman, atau di bahasa spiritual itu kan memang ada sesuatu ya Ya tadi kan, Cak Nur tuh ya, ya menggerakkan ada, karena saya mengerti tentang Islam itu dasarnya damai dan sebagainya Lalu ayat-ayat Cak Nur juga menguasai, jadi nggak sekedar tren, wah ini toleransi, wah bukan begitu Enggak, kalau Islam sendiri itu kan, Tuhan itu kan sengaja menciptakan kita berbeda-beda itu justru untuk saling mengenal gitu ya Aku ciptakan kalian itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Adam dan Hawa Adam atau Eva, kalau dalam Alkitab itu ya Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahkan kemudian berbeda agama Itu bukan untuk saling mencaci, bukan pula untuk saling memaki, melainkan adalah li ta'rofu Untuk saling mengenal gitu, kalau dalam bahasa Arab itu kalimat aktif gitu Nah oleh karena itu implementasinya juga mesti aktif, maknanya bagaimana? Jadi misalnya saya tahu, Jadengan itu beragama Katolik gitu ya Enggak sekedar tahu, setelah itu yaudah gitu, enggak begitu Tapi saya juga mesti tahu, Jadengan sudah punya rumah ibadah atau belum Misalnya kalau belum dalam mendirikan itu mendapatkan kesulitan atau enggak gitu Maka saya harus membantu gitu, nah inilah yang dulu dipraktekan oleh guru kita Almarhum Busdur kan Jadi beliau itu memaknai li ta'rofu itu ya enggak sekedar tahu Tapi orang-orang yang berada di sekeliling kita, mesti yakin bahwa mereka juga haknya Dalam rangka beragama, beribadah itu terpenuhi, nah kira-kira gitu lah Jadi saya semakin memahami, jadi kalau gurunya itu, Almarhum Busdur itu begitu Salah satu, apa ya, boleh dibilang murid atau apa gitu ya, yang belajar dari beliau, ya hasilnya seperti ini Dan semakin saya memahami, dan inilah yang Islam dhamme itu yang membuat kita juga kagum, kita juga merasa nyaman ya kan Kalau toleransi sendiri, menurut Cak Nur apa sih toleransi itu? Ya toleransi sendiri itu tidak sekedar ini, kalau dalam Islam itu masih semakna tadi dengan li ta'rofu Li ta'rofu itu adalah fondasi pertama ya, bagaimana kita mengenal yang lain yang berbeda Tidak segedar mengetahui, tetapi juga pengen tahu lebih mendalam apa yang mesti mereka kerjakan Terkait dengan dirinya sebagai manusia, sebagai makhluk, karena itu mesti beribadah dan sebagainya gitu ya Nah toleransi juga demikian, toleransi itu tidak segedar, makna asalnya kan membiarkan sebetulnya ya kan Toleransi itu kan, memberikan toleransi Tetapi membiarkan dalam makna yang positif gitu ya, membiarkan yang lain itu ada, yang lain itu juga hidup seperti kita Lalu lebih jauh dari itu adalah bagaimana kita bisa berinteraksi, bisa li ta'rofu dengan mereka sehingga bisa melakukan sesuatu gitu Nah oleh karena itu kan, setelah kita memiliki semangat toleransi berikutnya apa? Dialog gitu, nah dialog untuk mencari tahu satu sama lain lebih mendalam gitu Kan katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang kan Nah dialog itu adalah pintu pertama untuk kita bisa saling mengenal kan gitu Dan kalau sudah saling mengenal maka tumbuhlah rasa menghargai, menghormati atas keberadaan orang lain dengan seabrek keunikan dan kekhasan itu kan Gitu Orang banyak menulis kan saling menghargai, saling menghormati toleransi itu, kurang lebihnya itu ya Bahwa bisa lebih mendalam, menghargai, sampai ke empati ya kan Lita Arofu tadi tindakan ya Pak? Lita Arofu tadi apa? Ya jadi tidak hanya komitmen tetapi juga tindakan Oh Lita Arofu tidak hanya komitmen tetapi juga tindakan Tindakan, tindakan dan itu yang dulu pada saat kita digemari itu kan sudah terbiasa melakukan itu kan Ya saya digemari itu tahun berapa ya? Tahun 2000-an Tahun 2000-an saya sama Cak Nur ini aktif di generasi muda antariman 99-2000 Ya 99-2000 berarti sekarang sudah 20 tahun kami kenal dan bersama Dan sekarang beliau tetap komit, tetap menjalankan semangat yang dulu itu Saya pun juga tetapi mungkin ladangnya berbeda Ya tapi prinsipnya kan sama Prinsipnya sama, kalau tidak sama tidak ketemu hari ini Dengan enak kita bisa ngobrol dengan santai, dengan happy Oke terus ini yang saya bertanya-tanya ini kan Kita dasar yang menggerakkan sudah Ini gendengan ini banyak menikahkan pasangan beda agama Betul ya? Ya betul Tadi pagi yang ke berapa nih? Tadi pagi itu yang ke 1171 1171 1181 1181 1181 ditambah lagi 10 Terus nanti siang? 1182 Yang tadi pagi agama apa dengan apa? Pagi itu lakinya Islam lalu perempuannya Katolik Oke, yang nanti siang? Nanti juga Tapi yang sore nanti itu lakinya muslim perempuannya protestan Oh iya 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 Pernah apa? penghayat pernah atau Hindu? Penghayat pernah, Hindu pernah, Buddha pernah, penghucu pernah, bahkan agama bahai juga pernah Bahai pernah? Ya itu sekitar 9 yang lalu ya di BSD Itu ada pasangan laki-lakinya bahai kemudian perempuannya muslim gitu Jadi hampir lengkap sih semua ini kita bantu Mohon maaf, itu boleh dalam muslim? Dalam islam? Nah, kalau di islam itu Kalau saya sih jujur ya ke pribadi ya Wah iya seneng ada orang bisa bahagia beda agama bisa ini dan saya juga menghargai Kalau nyenengan gimana? Kalau di islam itu memang ada 3 madhab ya, ada 3 pandangan Yang paling populer dan itu yang terbanyak itu ya yang melarang gitu ya Mau yang muslim lakinya atau perempuannya Kalau dia mau menikah dengan non muslim itu tidak diperbolehkan Karena non muslim itu dianggap oleh kelompok ini sebagai orang kafir atau musrik begitu Nah mereka itu biasanya mengacu pada Al-Baqarah ayat 221 lalu Al-Muntahana ayat 10 Nah itu larangan menikah dengan orang musrik atau orang kafir gitu Lalu ada pandangan yang kedua yang membolehkan asal yang muslim itu laki-lakinya gitu Nah biasanya kelompok ini mengacu pada Al-Maidah ayat 5 Dibolehkan bagi laki-laki muslim untuk menikah dengan perempuan beriman dari kalangan halal kitab Nah kelompok ini menyebut non muslim itu sebagai ahlul kitab Oleh karena itu kan sama lah seperti NO ya Dalam halakoh alih ulama NO tahun lalu Itu kan juga kembali menandaskan bahwa Jangan lagi menyebut non muslim sebagai kafir atau musrik Karena Quran sendiri menyebutnya sebagai ahlul kitab Ahlul kitab Ahlul kitab Yang boleh dinikahi oleh laki-laki muslim gitu Lalu ada juga pandangan yang ketiga yang membolehkan meskipun yang muslim itu perempuannya Nah kelompok ini sama mengacu pada Al-Maidah ayat 5 Tapi memperkuat dengan tiga argumen Pertama Islam itu dalam penerapan hukum tidak berlaku diskriminatif Jadi kalau pembolehan itu diberikan pada laki-laki maka boleh juga bagi perempuan Apalagi dalam soal pernikahan kan selalu melibatkan dua orang kan laki-laki dan perempuan Nah oleh karena itu Al-Maidah ayat 5 itu bisa dimaknai Begitu pula seorang muslimah boleh menikah dengan laki-laki beriman dari kalahul kitab Nah ini kalau dalam teori bahasa Arab disebut Al-Iqtifah Mimba Bil-Iqtifah gitu ya Jadi ketika satu hukum berlaku bagi-bagi laki-laki maka berlaku juga bagi perempuan gitu Lalu yang kedua ada teori hukum di dalam Islam itu Al-Aslu Al-Ibahah Segala sesuatu itu boleh sepanjang tidak ada nas atau ayat yang menarang Nah dari 6.666 ayat 6.666 ayat Ya itu total jumlah ayat dalam Al-Quran Jadi 6.666 ayat itu ada dalam 30 jilid, 114 surat Nah itu sepanjang yang saya tahu gitu ya Saya merasa beruntung karena dulu waktu di pesantren itu pesantren takfid Quran Jadi menghafal Quran Gimana? Jadi di Jawa Tengah digerobohkan gitu ya Iya Jadi dari 6.666 ayat itu tidak ada satupun ayat yang melarang pernikahan muslimah dengan laki-laki non muslim Nah tiadanya larangan itu dimaknai oleh para mufasir, para ahli tafsir, para ulama sebagai pembolehan Nah gitu mas Lalu yang ketiga ini yang jauh lebih penting sebetulnya Praktik pernikahan beda agama itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad mas Dua istri nabi itu non muslim Ada Maria Al-Kityah penganut Kristen Koptik dari Mesir Lalu ada Sofi yang beragama Yahudi Keduanya dinikahi oleh Nabi Muhammad tanpa meminta mereka untuk masuk Islam terlebih dahulu Oh iya Yang sebaliknya juga dilakukan oleh keluarga Nabi Muhammad Kan Nabi Muhammad itu menikah dengan Siti Hadija Seorang janda dengan 2 anak perempuan Waktu itu masih remaja Lalu kemudian setelah menikah hidup dengan Nabi Muhammad ini menginjak dewasa kan Dua-duanya juga menikah dengan laki-laki non muslim Oh Nama mereka Rukoyah dan Zainab Zainab misalnya menikah dengan Ibnu Al-As Oke Non muslim Oh iya Nah jadi keduanya menikah dengan laki-laki non muslim Nah inilah yang dijadikan argumen penguat bagi kelompok yang ketiga Untuk mengizinkan baik muslim maupun muslimah menikah dengan non muslim gitu Jadi sebetulnya ini yang ingin saya garis bawahi Dalam konteks Islam pernikahan beda agama itu bukan sesuatu yang baru Sudah ada sejak zaman Muhammad Karena itu kan dulu Gus kalau ditanya Gus kenapa jenengan kau membolehkan Sementara banyak ulama banyak giyai yang melarang Ya sederhana kata beliau begitu Ada dua kemungkinan Kalau enggak kurang baca yang kurang piknik Kata beliau begitu Padahal ilmunya tinggi Pak jawabnya sederhana ya beliau ya Jadi ya kata beliau mungkin baru sampai Al-Baqarah ngajinya Belum sampai Al-Ma'idah Nah itulah yang kemudian Kenapa saya konsen disitu ya Pertama memang BCRP ini kan konsen kepada pemenuhan hak sipil warga negara Nah karena itu Nah menikah itu kan bagian dari hak sipil warga negara Karena itu ya mesti kita ini membantu menjamin agar hak mereka itu dapat terpenuhi Nah itulah yang kemudian kita lakukan Hukum negara memungkinkan Memungkinkan karena misalnya Kalau kita mengacu pada undang-undang perkawinan ya Dulu kan nomor 1 tahun 74 Sekarang sudah diperbarui jadi nomor 16 tahun 2016 ya Itu pasal 2 ayat 1 misalnya Nah pernikahan sah kalau dilakukan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing Nah oleh pasangan beda agama mereka menikah dengan 2 cara Jadi misalnya Islam dan Kristen atau Islam dan Katolik gitu ya Mereka melaksanakan agar nikah dan juga pemberkatan Artinya kan sah menurut agama masing-masing kan Nah setelah itu tugas negara adalah mencatatnya Jadi mencatat apa yang sudah disahkan oleh agamawan gitu Jadi mereka semua yang sudah dinikahkan itu sah secara agama masing-masing dan secara negara sah? Betul Mungkin saya melangkah sedikit ya Mungkin kita waktunya sebentar lagi ya Kan sudah sejak tahun berapa itu menikah beda dari kamu? Saya membuka konseling itu akhir November 2004 Lalu April 2005 sudah mulai ada yang menikah November 2004, April 2005 Jadi sekitar 15 tahun ini ya Betul 15 tahun ini dan hari ini sore ya Mudah-mudahan lancar itu 1983 pasangan ya? Iya Betul Biasanya kan orang lalu konsen kalau Bukan itu dibadah kebahagiaan keluarga Pernah ada yang konseling lagi nggak? Yang mereka tuh Keluarganya damai-dame baik-baik aja yang beda agama itu dan sebagainya itu bagaimana? Ya biasanya yang kembali lagi tuh Kalau yang sedang ada masalah Kalau tidak malah jadi Jadi saya bisa katakan sebagian besar mudah-mudahan baik-baik damai-dame aja Ya seksisasi begitu ya Meskipun memang ada beberapa orang juga dari seribu sekian itu Memang ada tuh waktu itu yang Apa Salah satu Apa Inilah Mengharuskan harus berpisah gitu ya Tapi itu Tidak ada kaitannya dengan perbedaan agama Betul 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 Ada yang pasangannya itu merasa ditipu gitu Karena utangnya itu utang suami itu banyak banget Ya artinya Singkatnya di luar agama Semua agama mengajarin kebaikan Betul Kedua kebaikan bertemu dalam satu keluarga pun bisa pasti membawa kebaikan dan kebahagiaan gitu ya Ya Luar biasa ya sharingnya Sebenarnya masih banyak yang saya mau eksplor Mungkin di episode lain atau mungkin di next ke depan Tapi sejujurnya saya yakin belum banyak yang tahu nih bahwa Pernikahan beda agama itu banyak dan bisa dilakukan Sifatnya mungkin memang bukan bukan sebuah saran ya dari video ini Sifatnya itu sebenarnya menceritakan bahwa ada loh dalam dunia yang berwarna-warni dalam kehidupan ini Ada yang pernikahan beda agama Ada yang Tapi juga ada resmi secara negara Dan juga memang Cak Nur sendiri sebagai muslim yang lulus pesantren Belajar hafal Al-Quran gitu ya Itu juga punya dasar Dasar untuk dia bergerak Toleransi sejak dulu Salah Banyak sekali yang dilakukannya bersama ASY API Dan ini salah satunya yang saya sering lihat adalah Menikahkan banyak pasangan beda agama Ini menjadi membuka kawasan kita Membuka suasana kebaikan dan kedamaian kita semua Terasa cukup abrolan saya dengan pribadi inspiratif ya Cak Ahmad Nurholis Terima kasih banyak Sama-sama Salam sehat selalu Salam bertambah bahagia Salam sehat selalu bahagia senantiasa Selalu Amin Tidak berbahagia Tidak berbahagia Tidak berbahagia